Halo Sobat BMKG, dimanapun Anda berada. Sobat berdasarkan analisis dari Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, saat ini sirkulasi siklonik terpantau di Samudera Hindia Barat, Sumatera Barat, hingga Bengkulu, di Kalimantan Barat, dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi yang memanjang dari Sumatera Selatan hingga Bengkulu, Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat. Daerah konvergensi lainnya juga terpantau dari perairan Barat Aceh hingga Aceh, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Utara, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Tengah, dan di sekitar wilayah Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan-awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Labilitas lokal kuat yang mendukung proses konvektif pada skala lokal juga terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Lalu bagaimana dengan perakiran cuaca di 34 kota besar di Indonesia yang berlaku Senin 19 September 2022? Bersama saya, Dana Abu Bakar, mari kita simak informasi selengkapnya. Baik Sobat, kita mulai untuk wilayah Sumatera. Kota Banda Aceh dan juga Kota Bandar Lampung esok diprediksi akan cerah berawan. Sedangkan untuk Kota Medan, esok diprediksi akan berkabut. Untuk Kota Padang, Bengkulu, Palembang, dan juga Pangkal Pinang, esok diprediksi akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Namun perlu luas padai untuk Sobat yang berada di Kota Tanjung Pinang, esok diprediksi akan terjadi hujan dengan intensitas sedang. Dan untuk Sobat yang berada di Kota Jambi dan juga Pekanbaru, juga perlu luas padai karena esok diprediksi akan terjadi hujan yang disertai dengan petir. Beralih ke Pulau Jawa, Kota Jakarta esok diperekirakan akan cerah berawan. Sedangkan untuk Kota Serang dan juga Kota Semarang esok diperekirakan akan berawan. Untuk Kota Bandung dan juga Kota Yogyakarta esok diperekirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan untuk Kota Surabaya esok diperekirakan akan cerah. Untuk wilayah Kalimantan, Kota Pontianak, Kota Palangkaraya, Kota Tanjung Selor, dan Kota Samarinda esok diperekirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Namun perlu luas padai untuk Sobat yang berada di Kota Banjarmasin, esok diperekirakan akan terjadi hujan yang disertai dengan petir. Beralih ke Pulau Bali dan juga Nusa Tenggara, Kota Denpasar dan juga Kota Kupang esok diperekirakan akan berawan. Sedangkan untuk Kota Mataram esok diperekirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Untuk wilayah Solawesi, Kota Manado, Gorontalo, dan Kota Makassar esok diprediksi akan berawan. Sedangkan untuk Kota Kendari, Mamuju, dan juga Kota Palu esok diprediksi akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Dan yang terakhir untuk wilayah Maluku dan Papua, Kota Ternate, Kota Ambon, dan juga Kota Manakwari esok diprediksi akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan untuk Kota Jayapura, esok diprediksi akan berawan. Baik Sobat, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat menunjang aktivitas Sobat sekalian. Kami menghimbau untuk Sobat selalu mengupdate informasi cuaca iklim dan gempa bumi yang telah tersedia di laman website kami di www.bmkg.go.id. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi Info BMKG yang telah tersedia di App Store maupun Play Store. Dan jangan lupa untuk memfollow akun media sosial kami at Info BMKG. Atau Sobat dapat menghubungi kami langsung melalui call center 196. Terima kasih atas perhatian Sobat sekalian dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih atas perhatian Sobat.